Intro Semakin terkuat, ternyata Rizky Fibian ngotot otopsi karena lihat lebam di bibir ibundanya Lina Makam Lina Zubaida mantan istri Zuli di jalan sekelimus Bandung dibongkar oleh penyidik kepolisian pada Kamis 9 Januari 2020 Hal ini menyusul laporan Rizky Fibian atas kejanggalan pada tubuh ibundanya Lina Sulung dari empat bersaudara itu melihat lebam di tubuh almarhum Lina Melalui pengacaranya ternyata kecurigaan Rizky Fibian muncul setelah melihat perubahan warna bibir Lina saat meninggal Saat dimintai keterangan penyanyi berumur 21 tahun itu tidak buka suara dan masuk ke dalam mobil berwarna merah Pacar Rizky, Azalia Banda Avisa juga nampak hadir dan meninggalkan makam beserta putri Adelia Kuasa hukum Rizky Fibian, Bahyuni Zaili menjelaskan kalau kliennya merasa ada kejanggalan dalam meninggalnya sang ibunda Pasalnya ada tanda-tanda lebam di bagian bibir Lina Maka Rizky perlu meminta bantuan polisi Kalau lihat bibirnya itu ada kayak warna ungu ya dari mulut ke dagu warna biru gitu Kita itu nggak tahu karena apa Apa yang terjadi Makanya kita minta bantuan kepolisian kita lakukan autopsi Ungkap bahi judi kepada awak media Sehari sebelumnya Sebelum makam dibongkar pihak polisi telah melakukan olah TKP di rumah Lina Zubaida Di kawasan Mergahayu, Bandung dari situ diambil CCTV komputer dan alat komunikasi Lina Teddy, suami Lina terlihat berada di rumah dan mendapat pertanyaan dari penyidik Terkait laporannya Rizky Fibian menegaskan tidak mencurigai siapapun Ia hanya ingin mencari tahu penyebab meninggalnya Sang Ibuda Kita intinya hanya ingin autopsi saja Kita belum menuduh siapapun bahwa itu ada siapa Kejadian apa Biar karena kepolisian itu yang tahu Ini karena ada hal yang dianggap janggal Kemudian itu diminta autopsi ke Polis Ujaru Bahyudi Selaku kuasa hukum Rizky Fibian pada Kamis 9 Januari 2020 Itulah guys Sedikit demi sedikit ternyata terkuat Alasan Rizky Fibian yang sebenarnya Ternyata bukan hanya lebam di tubuhnya Tapi di bibirnya sampai dagu ada lebam dan berwarna biru Itu sesuatu yang janggal Sehingga dia minta kepolisian untuk membantunya Dalam proses menghilangkan kecurigaan Dan membuktikan bahwa tidak ada Yang dipersalahkan dalam hal ini Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton